Halo guys, selamat datang di channel Pecinta Bola disini. Kita membahas tentang berita bola terbaru hari ini atau berita bola terkini. Sebelum masuk ke pembahasan alangkah, baiknya kalian klik tombol subscribe dulu. Oke terima kasih untuk yang sudah subscribe. Mega bintang Argentina Lionel Messi dianggap menyindir pemain Al Nasser yakni Ronaldo. Seperti kita tahu Messi sudah resmi bergabung dengan Inter Miami. Padahal Al Hilal menawarkan gaji 400 pounds per tahun untuk Messi. Namun Messi tidak tergiur dengan tawaran klub Arab Saudi itu. Padahal Barca sudah gagal meyakinkan Messi untuk kembali ke Camp Nou. Al Hilal saat itu berada paling depan untuk merekrut Messi dengan tawaran gilanya. Tapi mereka tetap gagal membawa Messi ke Arab. Nah kenapa Messi lebih memilih Inter Miami? Mari kita dengar penjelasan Messi terkait alasannya lebih memilih Inter Miami ketimbang Al Hilal. Jika saya ingin uang, maka saya akan pergi ke Arab atau ke tempat lain. Kata Messi seperti dikutip dari Instagram Fabrizio Romano. Keputusan akhir saya pergi ke tempat lain dan tidak karena uang. Ketika saya pergi pada tahun 2021 lalu, saya terpaksa datang ke Paris dan tinggal di hotel untuk waktu yang cukup lama bersama keluarga saya. Anak-anak saya pergi ke sekolah dan masih berada di hotel. Saya tidak ingin mempunyai masa depan seperti itu, kata Messi. Messi juga menambahkan ini, setelah saya memenangkan Piala Dunia dan tidak bisa pulang ke Barcelona lagi, maka saya terpaksa harus pergi ke Liga Amerika Serikat untuk menikmati sepak bola dengan cara yang sangat berbeda. Nah itulah alasan Messi tidak memilih Al Hilal. Apakah ada sindiran untuk Ronaldo? Kalau menurut saya harusnya tidak, Messi hanya memberitahu bahwa dia sangat ingin kembali ke Barca. Namun Barca tidak serius untuk membawa Messi kembali. Yah itulah yang terjadi guys. Bintang muda MU, Alejandro Garnacho, akan debut bersama timnas senior Argentina saat berhadapan dengan Australia dan juga timnas Indonesia di Laga FIFA Matchday. Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Lionel Scaloni selaku pelatih timnas Argentina. Timnas Argentina akan berkunjung ke benua Asia untuk melakoni Laga FIFA Matchday. Mereka akan melawan Australia di Workers Stadium, Beijing pada tanggal 15 Juni tahun 2023, dan juga menantang timnas Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang, di usia mudanya Garnacho sudah menikmati musim yang spektakuler bersama Man United di bawah kepelatihan Eric Ten Hag. Pemain yang masih berusia 18 tahun itu mengakhiri musim 2022 per 2023 ini dengan catatan 6 gol dan 6 asis di semua kompetisi. Beginilah kata Scaloni terkait Garnacho saat mereka berhadapan dengan Australia ataupun timnas Indonesia. Saya memiliki ide untuk memainkan Garnacho, membuat dia menikmatinya dan melihat bagaimana dia melakukannya dengan rekan satu timnya, kata Scaloni. Harapan saya jelas untuk melihat pemain-pemain yang datang untuk pertama kalinya. Saya akan beri mereka menit bermain, kata Scaloni, dan mereka secara bertahap bergabung dengan mereka yang sudah ada di sana. Pada prinsipnya, idenya adalah Garnacho datang dan bergabung dengan tim. Kami akan menganalisis apakah dia akan starting atau hanya mendapatkan menit bermain, tegas Lionel Scaloni. Nah itu saja bahasan kita kali ini, sampai jumpa guys.